Jika kalian menemukan soal seperti ini Digitakan sebuah kerucut punya tinggi yang sama dengan tinggi sebuah tabung Berarti tinggi dari kerucut Tinggi kerucut saya anggap TK Sama dengan tinggi tabung Tinggi tabung, tinggi TB Oke Lalu jika jari-jari tabung Berarti R nya tabung Sama dengan 2 kali R nya kerucut Dan volume tabung sama dengan 18 desimeter pangkat 3 Tentukan volume kerucutnya Kita pecahkan dulu saja Volume tabung berarti P dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan T Sama dengan 18 desimeter pangkat 3 Lalu volume kerucut Sama dengan 1 per 3 Dikalikan dengan P Dikalikan dengan R Dikalikan dengan R Dikalikan dengan T RK ya R kerucut dan R tabung Masing-masing Kita dapat ubah R tabung tersebut ke dalam bentuk R kerucut Dan karena tinggi sama tidak perlu diubah Sehingga menjadi P Dikalikan dengan 2 R kerucut ini Di kuadrat dikalikan dengan tingginya Sama dengan 18 desimeter pangkat 3 Lalu kita bisa ubah lagi menjadi P dikalikan dengan 4 R kerucut R kerucut kuadrat Dikalikan dengan T Sama dengan 18 dm pangkat 3 Kita keluarkan 4 ya 4 dikalikan P Dikalikan dengan R kerucut kuadrat Dikalikan dengan T Sama dengan 18 desimeter kuadrat Sorry pangkat 3 Lalu kita otak atik lagi ini V kerucutnya Menjadi 1 per 3 dikalikan P dikalikan dengan R kerucut kuadrat dikalikan dengan T VK Oke, kan bentuk dalam mindro seperti ini Kita pindahkan 1 per 3 ke sebelah kiri Menjadi 3 dikalikan dengan V kerucut sama dengan P kali R kerucut kuadrat dikalikan dengan T Ini dapat kita ubah ke dalam bentuk yang ini Menjadi 4 dikalikan dengan P kali R kodrat dikali T Kita ubah menjadi 3 dikali V kerucut Sama dengan 18 desimeter pangkat 3 Jadi 12 VK atau V kerucut Sebenarnya 18 DM pangkat 3 Dan V kerucut adalah 18 per 12 desimeter pangkat 3 Jadi V kerucut adalah 3 per 2 desimeter pangkat 3 Ini adalah volume kerucutnya Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya